Halo guys kembali lagi di channel YouTube Raka channel berikut ini cara ampuh hemat baterai di handphone Oppo A33 A53 dan seri lainnya color OS 7.2 simak terus videonya oke langsung saja disini tinggal scroll saja ke bawah nah seperti ini kemudian geser lagi untuk memunculkan menu bar nya disini muncul kecerahan otomatis ya kalau warnanya kuning ini akan otomatis dan kalau warnanya putih seperti ini dia tidak akan otomatis oke misalnya kalau cerah seperti ini dia memerlukan daya baterai yang cukup banyak maka disini anda pilih yang otomatis saja ini kecerahan otomatis ya atau anda ubah menjadi paling kecil seperti ini Oke enggak kelihatan kalau dilihat dengan mata ini kelihatan ya guys Oke kita atur supaya otomatis saja nah itu cara hemat baterai yang pertama terus cara yang kedua di sini ada mode hemat daya ya guys pencet pencet saja ini supaya warnanya hijau dan di atasnya disini warnanya akan menjadi kuning ya guys Oke warna baterainya nah ini sudah menjadi hemat sekali dayanya kemudian cara berikutnya kita bisa aktifkan dari sini kalau disini tidak ada pencet ini ya yang di segi empat ada pensilnya kemudian anda geser saja ke atas ya misalnya untuk menu mode hemat daya baterainya ada disini Hai Oke anda geser saja tekan tahan bawah ke atas seperti itu ya kalau sudah pencet kembali nanti akan ada di menu ini ya ini untuk mengaktifkan warnanya menjadi hijau kalau menonaktifkan warnanya menjadi putih oke oke selanjutnya kita masuk ke menu pengaturan kemudian kita cari disini menu baterai ya ini dia baterai Hai prosesnya sama sih seperti tadi yang ada di menu disini ini adalah shortcutnya dan ini adalah pengaturannya yang lebih detail ya Oke disini ada satu masalah ditemukan pencet saja hemat baterai ya guys nah disini aplikasi aplikasi yang memakan baterai banyak yaitu ini dia Oke ini dia aplikasi yang memang bener banyak memakan daya baterai ya kita bisa perpanjang usia pakai baterai dua menit ya kita pencet itu dan hasilnya akan seperti ini kemudian selanjutnya di hemat baterai disini kan ada banyak menu nih Oke ini sudah dioptimalkan ya guys nonaktifkan performa tinggi Oke matikan aplikasi dan matikan aplikasi yang menguras daya Oke matikan GPS Oke nonaktifkan peluncur otomatis Oke nonaktifkan eksekusi layar belakang Oke gitu ya dia disini ada mode hemat daya itu sama sih prosesnya seperti tadi jadi diatasnya ini ini akan menjadi kuning ikon baterainya ya deski ini mode hemat dayanya sudah aktif dan akan habis ini satu hari 20 jam 20 menit ya Oke selanjutnya disini ada mode hemat daya super ini benar-benar hemat sekali kalau fitur ini diaktifkan kita pencet saja ini aktifkan mode super hemat daya nah pencet aktifkan oke nanti hasilnya akan seperti ini guys Oke hanya sebagian aplikasi yang sudah anda daftarkan saja bisa dipergunakan Oke untuk wallpaper dan lain sebagainya itu tidak akan bisa ya misalnya kalau mau menambahkan aplikasi Anda tinggal pencet tambah kemudian cari aplikasi yang ingin anda pergunakan misalnya Facebook ya Nah jadi anda bisa mempergunakan aplikasi yang sudah ada anda daftarkan disini ya telpon pesan WhatsApp Facebook seperti itu nanti akan mencapai dua hari 15 jam 9 menit tentu ini lebih lama ya Oke kalau mau mengurangi pencet saja disini diatas disini ada edit ya Oke ini kalau dihilangin pencet saja kemudian dan hapus seperti itu dan ganti dengan aplikasi yang lain pencet selesai diatas ini mode hemat daya super ya kita tidak bisa ngapa-ngapain sini cuman begini aja kalau mau keluar disini pencet paling atas Oke disini pencet keluar mode daya super hemat ya kemudian untuk hemat daya berikutnya kita masuk di setelan lagi kemudian kita cari baterai Oke disini ada menu pemakaian baterai aplikasi jadi setiap aplikasi akan kelihatan penggunaan baterainya ya guys kemudian penggunaan baterai juga ada disini hari ini kemarin dan kemarin lusa ini YouTube yang paling banyak menguras daya baterai kemudian disini ada opsi penghemat baterai nah ini diaktifkan ya guys disini ponsel berjalan di mode rendah daya ketika anda tidur ya ini diaktifkan saja ketika handphonenya sudah rendah daya dan anda sudah tidur ini penghemat dayanya akan otomatis berjalan seperti itu guys kemudian di sini ada fitur mode kinerja tinggi ini jalan aktifkan saja tampilkan persentase baterai kemi tampilkan saja disini akan tampil nanti persentase baterainya kemudian layar mati otomatis ini juga akan menghemat daya ya guys ini dia setelah aktif selama 15 detik ya Anda bisa atur yang paling pendek saja supaya baterainya lebih hem hemat ya kalau anda pilih 30 menit berarti layarnya akan menyala sampai 30 menit setelah anda gunakan ya Oke misalnya 15 detik seperti itu anda diamkan ini selama 15 detik handphonenya ini akan mati layarnya Nah itu juga bisa menyebabkan hemat daya baterai Oke kemudian di sini ada suhu warna bisa anda atur dan ini yang paling penting tingkat penyegaran layarnya ini supaya benar-benar hemat Anda gunakan saja 60 Hertz ya kalau 90 Hertz itu banyak sekali untuk menguras daya baterainya tapi hasilnya nanti smooth seperti itu ya Oke kalau hanya digunakan biasa saja pilih saja yang 60 Hertz ya di handphone biarkan the foul tampilan layar ini biarkan saja ya guys gak ada masalah kemudian model layar depan Oke biarkan saja kemudian tata letak wallpaper ini tidak masalah biarin aja itu saja pengaturannya pencet kembali dan selanjutnya untuk hemat daya berikutnya adalah matikan GPS nya ya kalau tidak digunakan GPS nya lebih baik dimatikan saja ya guys karena ini lumayan cukup membuat handphone ini panas ya Oke berikutnya di sini ada mode diam artinya tidak ada suara ya cuman ada getar seperti itu atau memang diam sekali Anda bisa pilih ini untuk mengaktifkan dan untuk menghemat baterainya supaya lebih panjang ya jadi Anda harus sering-sering melihat handphone jadinya karena tidak ada notifikasi dan lain sebagainya karena Anda pilih mode diam kemudian selanjutnya di sini ada data seluler kalau jaringannya tidak stabil ini juga akan menguras baterai yang cukup banyak nonaktifkan kalau sudah tidak perlu kalau memang dipakai baru diaktifkan ya kalau tidak dipakai yang nonaktifkan saja sementara oke selanjutnya lebih baik Anda gunakan wifi supaya lebih hemat daya baterai ya kalau seandainya tidak ada wifi ya pakai data seluler seperlunya saja biar tambah hemat baterainya oke dan untuk wifi bisa anda pilih wifi siapa saja dan ini juga sangat menghemat baterai ya kalau menggunakan wifi ya Nah itu saja penjelasan saya tips ini bisa anda jalankan pada saat Anda berada di luar rumah atau jauh dari daya listrik ya kalau di rumah pakai saja saya secara sepenuhnya enggak masalah Oke seandainya kalau misalnya naik gunung atau berpergian jauh dan tidak ada charger daya ya ini berat ya bisa gunakan tips ini kalau di luar rumah Oke itu saja penjelasan saya mudah-mudahan mengerti di sini ada tutorial ukulanya terima kasih telah menonton sampai ketemu di video video berikutnya